selamat menikmati nah jadi jumpa pak gubernur tak katanya ngefans nanti subuh dia sholat subuh di masjid kita yang bener mak bisa bangun tak pasti bangun mak tapi bangun ini ya yelah aku mau ngomong sesuatu nanti ditelepon aja ya kita putus kamu tuh setiap aku bangunin subuh pasti tidur lagi yang alasan baterai lobet lah gak ada jaringan lah banyak banget alasan kamu tapi aku bangun pagi kok jam 7 habis itu langsung sholat subuh itu duha bukan subuh mana kece motor aku selamat menikmati sayang iya iya udah bangun nak bangun dah subuh dah cepat bangun astagfirullahaladzim belum bangun lagi kau tunggu kau ya tunggu kau situ ya bangun tak bangun tak dah jam berapa dah ni iya iya eh pak ustad hae 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 kamu assalamualaikum waalaikumsalam dari mana kamu iya mau kemana apa mau kemana salat subuh pak salat subuh pak iya salat subuh ada berapa rokaat apa pak ada berapa rokaat salat subuh salat subuh tiga pak tiga pak iya nah kamu ini dah sana ulang 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 hari ini pak gubernur lagi safari ubuh di majid kita iya iya stop 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 hmmm kalian mau kemana mau surat subuh mau kemana subuh subuh ada berapa rokaat apa sih baru rokaat balik 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 aku aja tiga enggak diterima apalagi dua balik 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 alu yang balik salat subuh salat subuh alaih salat subuh salat subuh lanjut kamu Ternyata pak gubernur luar biasa ya, selain bekerja keras, dekat dengan layar, religius bro. Makanya kita sebagai anak muda harusnya lebih semangat daripada yang tua. Lihat tuh pak gubernur, dia menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Ini harus kita jadikan sebagai motivasi. Masyarakat ini damai, ingin terteram, ingin membangun, ingin bersatu. Janganlah kita kacau-kacau, ingin masyarakat, karena kehidupan yang dibalik kita tak terpenuhi. Itu pas semua Allah yang bergantul, ya, timbolan itu, menolong fitnah, mengajak, 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 mengajak. Ini buat matanya juga, ya, walaupun itu tidak agama, tapi itu semangsa dan semangara. Anak dia dapat jawab, bapak dia dapat jawab. Tadi bingatang apa? Pandai baca doa untuk orang tua? Allah subhanallah. Makanya bapak dapat ambrol, anak dapat ambrol, bapak dapat 200 ribu rupiah. Bukan angkat air lagi. Ambal lagi 100 ribu rupiah. Doa. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Nplah. Bisnah度u sayang? Pasal. Bapak dia dapat RM300,000 Pandai baca doa main bola Pandai doa makan Kuat Kuat Makanya saya nak doa makan Kerana makanan nasib Ada ustaz di sini Ada ustaz di sini Mana dia Yang panjang ini Ustaz Baca Al-Fatihah Baca 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 Habis apa Baca 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 MPP dan Pintarosa, bukan hari lagi kalau menanggap bisa, berapa banyak asker ini? Alankah indah, orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain? Mau shalat subuh? Subuh? Duhak. Emang di masjid itu ada siapa, Wir? Itu lho, Pak Nurir Masirun, Gubernur Kepri. Dia lagi safari subuh di masjid kita. Oh, berarti sudah banyak dong masjid yang didatangi oleh Pak Gubernur. Oh, tentu. Dia sekarang ini sudah menjelajahi hampir seluruh masjid yang ada di Kepulauan Riau. Bahkan sudah ribuan masjid dan musola yang sudah didatangi oleh Pak Gubernur. Baik di kota dan di desa. Itulah Pak Gubernur kita sekarang ini, selama 3 tahun KPM pimpinannya. Nurir Masirun adalah satu-satunya Gubernur yang ada di Indonesia yang melakukan safari subuh. Itu. Atau kalau gitu, kesana ganti baju. Jualnya. Masjid, Pak Gubernur Raja ngebelain selain berjamaah di masjid. Sedangkan apa? Masjid, Pak Gubernur Raja ngebelain selain berjamaah di masjid. Jualnya. 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 Jualnya.